Seorang anak Balita berusia 3 tahun meninggal dunia setelah dianiaya kekasih tantenya. Sebelum meninggal, korban sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Nestapa kini menimpa keluarga Rudi. Buah hatinya yang berusia 3 tahun meninggal diduga setelah dianiaya pacar kekasih sang bibi. Setelah satu minggu dirawat di rumah sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Balita Malang ini akhirnya mengembuskan napas terakhir. Korban langsung dipindahkan ke ruang transit jenazah, rumah sakit Polri, Kramat Jati, dan akan langsung diamankan pihak keluarga. Rudi, ayah kandung korban pelaku dihukum berat. Jenazah anak Balita Malang ini kini telah diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Polisi bilang, mengkaji ulang pasal yang akan dikenakan kepada tersangka. Termasuk ancaman pasal 338 KUHP atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Sesuai dengan hasil otopsi, kami akan disesuaikan dengan apa yang ditemukan daripada hasil dari koreksi. Sebelumnya, polisi menangkap Rizky, pria yang diduga menganiaya korban. Pelaku mengaku menyiksa Balita tersebut karena kesal mendengar korban rewel dan menangis usai dirinya pulang kerja. Menurut rencana, jenazah korban akan dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Bengkulu.